Intro Encystoria Leo Farisa atau biasa dikenal sebagai Encystoria Ia merupakan wanita yang periang dan juga ceria Lahir pada tanggal 10 Agustus 1992 Yang merupakan keturunan dari Polandia dan juga Indonesia Ternyata Encystoria mempunyai masa lalu yang sedikit berbeda Kira-kira bagaimana ya perjalanan Encystoria pada saat kecil hingga dewasa ini Encystoria mempunyai masa lalu yang sedikit berbeda Dimana pada tahun 1999 atau saat usia 7 tahun Encystoria harus mengalami perpisahan dengan ayah kandungnya sendiri 3 tahun kemudian pada tahun 2002 Encystoria mempunyai adik perempuan yang cantik yang bernama Casey Pakuita Lalu pada saat SMA Encystoria termasuk anak yang nakal atau bisa dibilang double gitu ya Dimana pada saat SMA Encystoria sering mengabaikan gurunya Dimana pada saat gurunya berbicara Encystoria memilih untuk berbicara dengan teman di luar kelasnya atau pacarnya sendiri Dan di lain pihak Encystoria juga pernah melakukan atau menilap Atau mengambil uang dari SPP-nya untuk dipakai membeli hal yang lain Lalu pada saat 3 SMA atau pada tahun 2009 Encystoria mengalami penyakit autoimun Yang bisa menyebabkan flare atau derajat yang berat Flare ini disebabkan oleh sinar matahari ataupun stress Kita ketahui bahwa dari masa lalu dari Encystoria Stress yang dialami oleh Encystoria Diakibatkan oleh rasa rindu memiliki seorang ayah Sampai saat SMA Encystoria pernah bertanya kepada sahabatnya Bagaimana sih rasanya punya seorang ayah? Kegelauan dari Encystoria Membuat Encystoria memilih untuk fokus terhadap dunia kerjanya atau karirnya Dimana pada tahun 2009 Setelah lulus dari SMA Encystoria memilih menjadi model Dan juga pemain FTV Setahun kemudian Encystoria berhasil membintangi iklan Lalu setahun kemudian Tepatnya di tahun 2011 Encystoria dikenal dari sinetron artis sahabat Dan juga pada tahun 2012 Encystoria dikenal dari film Yang bernama film Republik Twitter Dan pada saat ini Encystoria lebih dikenal Dari tahun 2017 sampai saat ini Dikenal sebagai co-host dari Tunex Show Pengalaman masa lalu yang dialami oleh Encystoria membuat trauma dalam diri Encystoria Untuk menjalani rumah tangga ataupun menikah Sehingga Encystoria memilih untuk berpikir dua kali sebelum melakukan pernikahan Di lain pihak Encystoria mempunyai tips Jika ada sebuah masalah Encystoria memilih untuk ketawa lepas atau terbahak-bahak Sehingga masalah itu akan berlalu Karena masalah tidak akan selalu berada di sisi kita Hal itu dilakukan oleh Encystoria dari dulu sampai saat ini Alhasil Encystoria dikenal sebagai wanita yang ceria dan juga periang Di lain pihak Encystoria juga menyukai sebuah olahraga yang bernama skuas Ataupun tenis bersama dinding Hal yang dilakukan oleh Encystoria Atau upaya yang dilakukan oleh Encystoria dari dulu sampai saat ini Tampak dari karakter dari Encystoria maupun hubungan Encystoria dengan adik perempuannya Yang bernama Casey Pakuita Terima kasih telah menonton!